Nabi SAW menyuruh kita untuk selektif tatkala memilih teman. Kata Nabi SAW, Kata Nabi perumpamaan, teman yang baik dengan teman yang buruk, seperti penjual minyak wangi misik dan seperti orang peniup pandai besi. Jadi, ada pun penjual minyak wangi, mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi, atau kau beli kalau dia tidak kasih hadiah, kau belilah dari dia. Atau kalau tidak, Paling tidak kau tidak beli, kau juga tidak dikasih, tapi kalau kau jalan sama dia, kau kecipratan bau yang harum. Itu kalau punya teman yang baik. Ada pun kalau punya teman yang buruk, kanafi khilkir, seperti orang peniup, alat peniup besi. Mungkin kau terbakar dari tiupannya, paling tidak kau akan mendapati rihan khabithah, bau yang buruk darinya. Ini Nabi menunjukkan harus selektif dalam mencari kawan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Al mar'u ala dini khalilihi, fal yandhur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya. Maka hendaknya seorang selektif dalam memilih teman. Siapa yang harus menjadi teman jalannya. Saya sering sampaikan dalam istilah pepatah Arab, as-sohibu sahib. Bahwasannya sahabat itu menggeret. Sahabat itu sahib menggeret. Kalau kita bertemu dengan seorang akan terjadi sinkronisasi. Entah kita yang akan seperti dia atau dia akan seperti kita. Kalau tidak maka akan terputus persahabatan tersebut. Kalau seorang sering bergaul dengan orang yang ternyata mulutnya kotor, dia akan terbawa pada mulut kotor tersebut. Kalau seorang sering bergaul dengan orang rajin sholat ke masjid, dia akan terbawa rajin sholat ke masjid. Kalau dia bergaul dengan orang suka ikut pengajian, dia lama-lama ikut pengajian. Kalau dia bergaul dengan orang suka gibah, dia akan terbawa modelnya juga suka gibah seperti orang tersebut. karena sahabat itu persahabatan akan terjadi sinkronisasi, mau tidak mau sahibu sahib, sahabat akan menarik